Beauty Geeks udah 15 menit nih, muka udah mulai kenceng karena dia sudah mulai mengering. Ini bener-bener kayak produk yang bisa kalian pakai anytime, anywhere, nggak anywhere juga sih. Jadi buat kalian yang masih mikir-mikir mau beli atau enggak, menurut Prof K sih 100% beli kalau kalian ada budgetnya. Hai Beauty Geeks, balik lagi bareng sama aku Prof K, dokter Anda pendidikan Beauty Indonesia. Di episode kali ini Prof K mau ngebahas salah satu skincare yang viral banget ya waktu awal-awal pandemi yaitu ini. Ini adalah Magward Pore Clarifying Wash of Pack Mask dari Exis Y. Ini tuh terkenal banget produknya ya, karena dia itu mengandung 61% ekstrak Magward. Kenapa Prof K pingin banget ngebahas produk ini? Karena produk ini adalah salah satu produk berbahan Magward yang trending di trend beauty baik itu di Korea maupun di Indonesia. Jadi Beauty Geeks, buat kalian yang belum tahu Exis Y itu apa? Exis Y itu adalah brand beauty yang asalnya dari Korea yang punya konsep clean beauty, vegan dan menggunakan bahan-bahan natural. Dan di produknya yang kali ini si Magward Pore Clarifying Wash of Pack Mask, aduh panjang banget ya namanya. Ini itu menggunakan 61% ekstrak Magward yang mana itu adalah salah satu bahan alami yang berfungsi untuk menenangkan kulit, meredahkan kemerahan, untuk meredahkan inflamasi, wound healing juga, sama untuk menenangkan jerawat. Jadi emang cocok banget produknya digunakan pas era-era pandemi kayak gini kan saat orang pakai masker itu kan sering mengalami yang namanya mask nih atau jerawat karena pakai masker. Dan cocok banget untuk pakai produk yang bahannya seperti ini. Nah sesuai yang kalian lihat, Prof K udah siap-siap nih pakai bando, artinya Prof K pengen cobain produknya. Sekalian ngasih lihat ke kalian gimana sih kalau si masker ini dipakai. Izinkan Prof K untuk menggunakan produknya sekarang. Terima kasih. Nah sebelum dipakai ada baiknya kita membaca dulu how to use this product. Jadi disuruhnya itu untuk di apply secara merata ke kulit yang sudah dibersihkan, hindari area mata dan mulut. Terus didiamkan sampai agak kering kira-kira 15 menit gitu. Kalau misalkan udah agak kering dan agak keras bisa dibilas dengan menggunakan air yang agak hangat-hangat kuku seperti itu. Mari kita coba sekarang ya. Nah secara tekstur juga menurut Prof K dia agak unik ya. Jadi kalau clay mask itu kan biasanya ya betul krim cuman ini tuh beda. Ini tuh teksturnya dia agak-agak kayak fla gitu. Terus ini tuh ya kalau kalian bisa rasain sekarang rasanya dingin banget di kulit. Dinginnya tuh kayak dingin syuting gitu loh. Nah terus uniknya dia tuh ada kayak potongan-potongan tumbuhannya gitu dari azuki beans. Yang fungsinya untuk mengeksfoliate kulit. Jadi kayak sebenarnya bukan scrub sih. Dia ini lebih lembut daripada scrub. Tapi apa ya nyaman aja gitu. Kesannya tuh bener-bener natural skincare gitu. Tadi Prof K lupa bilang. Masker ini 100 ml harganya sekitar Rp290 ribuan ya. Which is lumayan pricey. Tapi kita lihat dulu ingredientsnya itu se worth it itu gak sih untuk harga Rp290 ribu. Mari kita bahas ingredientsnya ya. Jadi ingredients ini 61% nya adalah ekstrak mugwort. Yang berfungsi untuk melindungi kulit dari oksigen berbahaya. Dan untuk melindungi kulit dari kerusakan serta menenangkan dan membersihkan kulit. Selain itu dia juga memiliki teknologi yang disebut Dermatik AC3. Yaitu adalah komposisi yang terdiri dari sedar dan lotus leaf complex fermentation extract. Yang berguna untuk mengobati acne. Selain dua hal tadi masih ada beberapa bahan-bahan alami yang ada di dalam masker ini. Yaitu azuki beans yang tadi Prof K sempat sebutin ya. Yang potongan herbal skincare disini. Yang berfungsi untuk menghapus atau mengangkat sel kulit mati. Selain itu juga ada lotus yang berfungsi untuk mengontrol sebum. Melindungi kulit dari radikal bebas. Terus juga menghilangkan kekusaman di kulit. Terus juga ada kelp yang bisa menutrisi kulit dan mengobati iritasi kulit. Lalu ada artichoke yang berfungsi untuk mencegah penuaan dini. Lalu ada mung bean extract yang fungsinya untuk melembabkan, mencerahkan, ngebantu tekstur juga, terus bisa ngebantu skin barrier. Dan selain itu juga ada hard leaf extract yang fungsinya untuk regenerasi sel kulit. Nah masker ini klaimnya untuk membersihkan pori dan kotoran. Terus juga menenangkan kulit yang iritasi. Terus juga mengangkat sel kulit mati secara lembut. Lalu untuk mencerahkan dan memberikan tampilan kulit yang sehat dan bercahaya. Nanti kita akan lihat setelah si maskernya dibilas apakah akan memberikan hasil yang sesuai klaim atau tidak. Kalau dari segi experience ya menurut Prof K, masker ini tuh emang unik banget. Karena kalau clay mask itu dimana-mana pasti kayak keras terus kayak retak, narik kulit dan bikin kulit kering. Tapi ini Prof K udah pakai beberapa menit. Ini Prof K ngomong aja sama sekali nggak ada kayak tarikan atau bikin retak atau kering sama sekali. Ini senyaman itu. Beauty Geeks udah 15 menit nih. Muka udah mulai kenceng karena dia sudah mulai mengering. Dan Prof K pengen ngasih lihat. Masker ini keringnya tuh kayak gimana? Silahkan kamera di zoom. Jadi dia keringnya kayak gini doang gitu loh. Tuh nggak yang retak. Jadi kalau misalkan kulit kalian kering, kalian bisa banget sih pakai ini. Karena udah 15 menit, Prof K mau bilas dulu ya. Kita lihat gimana hasilnya. Beauty Geeks ini Prof K udah selesai cuci muka dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana setelah menggunakan masker Magward ini. Menurut kalian kelihatan cerah dan glowing nggak? Kalau menurut Prof K sih ini kayak wow kayak rasanya seger banget. Terus kalau dilihat dari kaca ya secara langsung ini tuh kayak kinclong gitu loh. Kayak skin barrier-nya tuh bener-bener kayak sehat gitu kelihatannya. Sesuai instruksi penggunaan, tadi Prof K bilasnya pakai air hangat ya. Karena kalau pakai air suhu ruangan aja atau air dingin itu kurang bisa ngangkat sisa-sisa maskernya. Jadi pakai air hangat dulu, terus kemudian baru dicuci pakai air dingin supaya pori-porinya nutup lagi. Seperti yang kalian bisa lihat ini Prof K lagi jerawatan ya mukanya. Tapi setelah pakai masker ini jerawat meradang di muka Prof K tuh kerasa lebih calm dan juga di area sini sering merah-merah kan. Setelah pakai masker ini rasa merah-merahnya tuh lebih kelihatan berkurang dan perih-perihnya tuh juga berkurang. Jadi menurut Prof K produk ini emang bekerja sesuai dengan klaimnya. Nah ada dua hal yang menurut Prof K agak kurang suka dari produk ini. Satu, menurut Prof K harganya masih agak-agak sedikit pricey. Yang kedua, ini gak penting tapi penting sih karena dia kan ada kayak butiran-butiran scrub dari Azuki Beans-nya ya. Itu butirannya tuh agak cukup gede. Kalau misalkan kalian basuh mukanya di wastafel mungkin itu bisa bikin wastafel kalian tersumbat. Jadi kalau misalkan kalian mau cuci muka mungkin kalian either cari tempat lain atau bisa di wastafel pakai kayak sponge gitu. Itu mungkin bisa ngurangin sumbatan di wastafel kalian. Ya, overall produk ini worth it buat dicoba. Jadi buat kalian yang masih mikir-mikir mau beli atau enggak menurut Prof K sih 100% beli kalau kalian ada budgetnya. Jangan pikir-pikir lagi ini bener-bener kayak produk yang bisa kalian pakai anytime, anywhere, gak anywhere juga sih. Kalau kalian masih pikir-pikir mau beli atau enggak menurut Prof K sih beli kalau kalian ada budgetnya. Terima kasih. Terima kasih.